Buat kamu yang mau beli jersi original timnas Indonesia musim ini Caranya gampang banget Kamu cuma tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini ya Mumpung lagi banyak promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia Buruan sebelum kehabisan Syarat dan ketentuan berlaku ya Terima kasih Pada COVID-19 landa timnas Indonesia versus Timur Leste Sintayong hanya turunkan 5 pemain pengganti Ini klarifikasi Sintayong usai pertandingan Pada COVID-19 landa timnas Indonesia versus Timur Leste Sintayong hanya turunkan 5 pemain pengganti ada apa? Tanda tanya menyelimuti benak penggemar sepak bola tanah air Pada laga kedua timnas Indonesia versus Timur Leste yang digelar malam ini Minggu 30 Januari di Stadion Kapten Iwayan di Petabali Pasalnya dari lain A pemain yang diturunkan pelatih timnas Indonesia Sintayong hanya menempatkan 5 pemain cadangan dari 11 pemain yang diperbolehkan Tanda-tanda pun muncul pada COVID-19 landa pemain timnas Indonesia Pada pertemuan kedua laga FIFA Mat Cedai Timur Leste versus Timnas Indonesia yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali Minggu 30 Januari 2022 Tim Merah Putih berhasil meraih kemenangan 3 hingga 0 Fakta mengejutkan disampaikan oleh Sintayong usai laga Dari hasil konferensi persusai laga kedua melawan Timur Leste ternyata ada 8 pemain yang terindikasi terkena COVID-19 Maka dari itu tadi di bangku cadangan cuma ada 5 pemain yang tersedia Menurutnya, tim dan ofisial sudah mematuhi protokol kesehatan yang sudah sesuai prosedur Selain itu, Sintayong juga menjelaskan bahwa Untuk agenda berikutnya Kami akan melepas pemain kita ke klub Nanti tanggal 3 Februari akan diadakan TC lagi di timnas Untuk soal komunikasi dengan klub akan dilakukan diskusi dengan pelatih klub Dan Sintayong berharap tidak ada masalah komunikasi Karena Sintayong sendiri sudah punya pengalaman terkait pemanggilan pemain timnas untuk dikomunikasikan dengan klub Kemudian untuk perkembangan proses naturalisasi pemain keturunan yang sudah sampai kemenpora Sintayong juga berharap agar cepat selesai prosesnya dan segera gabung bersama timnas Indonesia